Intro Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dotrandes Haji Safril Nursal SHMH salurkan bantuan kepada 121 kepala keluarga dihuntara Kompas Tondo. Bantuan tersebut merupakan program bantuan TNI Polri guna untuk membantu masyarakat yang terdampak langsung akibat pandemi virus corona. Kapolda Sulawesi Tengah sudah menyiapkan sekitar 3 ton beras untuk 600 kepala keluarga, di mana setiap kepala keluarga mendapatkan 5 kg beras. Kegiatan tersebut digelar pada Rabu 27 Mei 2020. Pada kesempatan itu juga Kapolda Sulteng menyampaikan bahwa dalam rangka membantu ekonomi masyarakat terutama yang mendapat kesulitan dalam memenuhi sembakonya, maka melalui program bantuan Polri dan TNI pihaknya membagikan beras kepada 600 kepala keluarga. Kegiatan peduli Polri dan TNI bahwa Polri dan TNI merasa penting untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang berdampak itu. Ini melalui kegiatan peduli Polri dan TNI. Bahwa Polri dan TNI itu merasa sangat penting memberikan dukungan kepada masyarakatnya yang terdampak itu. Kita paham betul bagaimana sulitnya sekarang mencari pendapatan, mencari penghasilan untuk meneruskan kehidupan kita. Kita tidak dapat bekerja lagi dengan normal seperti biasanya, sehingga kita tidak mendapatkan penghasilan. Terutama bagi masyarakat yang mencari satu hari untuk satu hari. Hari ini untuk besok. Pada kesempatan itu juga Kapolda memberikan penekanan kepada siapa saja yang melanggar hukum untuk tidak dilakukan. TNI dan Polri akan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang akan merusak situasi keamanan di wilayah tersebut. Sebelum mengakhiri sambutannya, Kapolda Sulawesi Tengah juga mengucapkan terima kasih kepada warga Huntara Tondo yang juga ikut berpartisipasi untuk menjaga situasi keamanan di wilayah tersebut. Terima kasih kepada masyarakat yang ada di Tondo ini, Huntara yang ada di Tondo, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, dan perangkat-perangkatnya. Terima kasih. Mari terus bersama-sama dengan masyarakatnya. Kita membangun kebersamaan itu untuk bisa menjaga kondusik di wilayah kita masing-masing. Dari Palu Sulawesi Tengah, Tim Suha TV News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.